Intro Assalamualaikum Salam selamat dan sejahtera Saling mendoakan diantara kita Jawablah waalaikum salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan wa syukran lillah amma ba'du Hari ini kita berjumpa kembali bersama Bunda Tri Dalam rangkaian materi pembelajaran Taman Pendidikan Al-Quran Indonesia Hari ini kita mau bercerita Bermain Dan tentunya kita akan belajar bersama-sama Tapi Bunda Tri tidak sendirian Hari ini Bunda Tri bawa teman baru Kalau kemarin Bunda Tri bawa si Ami Hari ini Bunda Tri bawa si Nisa Mau tahu siapa Nisa? Kita panggil bersama-sama ya Nisa Nisa Kok gak ada suara? Panggil lagi yuk Nisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Lalu bisa sampai dipanggil tiga kali Masya Allah Kamu dari mana sayang? Aku dari belakang Bunda Habis makan pagi Kok makan pagi? Emang pagi bisa dimakan? Bukan Sarapan Bunda Sarapan pagi Sarapan apa? Sarapan Roti Sama minum susu Alhamdulillah Apakah tadi tidak lupa baca doa? Aku kan anak saliha Bunda Jadi aku gak lupa baca doa Sudah Sekarang kita kenalan dulu sama teman-teman yang ada di rumah Baik Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Nisa Masya Allah Terima kasih Nisa Sudah mau menemani Bunda Tri disini Menyapa santriwan-santriwati Indonesia yang luar biasa Hari ini kita akan belajar tentang rukun Islam Apa sayang? Rukun Islam Betul sekali Kita akan belajar tentang rukun Islam Tapi sebelum kita belajar Kita berdoa terlebih dahulu Semoga apa yang kita pelajari hari ini Bisa menjadi ilmu manfaat buat kita semuanya Sikap berdoa Kita tundukkan kepala Kita memohon kepada Allah Dengan khusu Bersiap Siap Ami Aminya gak ikut Bunda Ini aku Nisa Maaf Siap ya Nisa Siap Bunda Kita berdoa terlebih dahulu A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidani ilma Warzukni fahma Waja'alni minas salihin Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Alhamdulillah kita sudah mengawalnya dengan berdoa Setelah ini kita akan masuk ke materi Apa tadi materinya? Rukun Islam Betul Kita akan belajar tentang rukun Islam Baik anakku yang soli dan soliha Kita akan mempelajari rukun Islam yang jumlahnya ada lima Nisa Iya Bunda Nisa sudah tahu apa itu rukun Islam? Rukun Islam itu pokok-pokok ajaran Islam Betul Hebat ya Nisa sudah tahu Kan aku pinter karena belajar Bunda Betul Kita pinter karena belajar Karena Allah pastinya yang memberi kita ilmu dan pemahaman Iya betul Nah anak-anakku yang soli dan soliha Rukun Islam itu adalah pokok-pokok ajaran Islam Yang jumlahnya ada lima Dan anak-anak yang soli dan soliha Harus mengetahui apa saja rukun Islam itu Kemudian kalau sudah tahu harus melaksanakannya Ada yang sudah hafal ada yang belum hafal Maka untuk mengingatnya kembali Kita akan nyanyi bersama-sama Rukun Islam Masih ingat lagunya balonku? Aku tahu Bunda Balonku ada lima Iya betul Tapi itu kita ganti sairnya Menjadi rukun Islam Oh gitu ya Bunda Bunda dulu deh nanti aku ikut Iya Bunda dulu Rukun Islam yang lima Sahadat sholat puasa Jakat untuk si papa Haji bagi yang kuasa Siapa belum sholat Siapa belum zakat Siapa tak mau sholat Rugi dunia akhirat Bisa? Aku bisa, aku bisa Aku mau nyanyi Bunda Iya bisa mau nyanyi Santriwan-santriwati yang ada di rumah Boleh mengikuti ya sayangnya Mudah sekali loh Ayo bersama-sama Rukun Islam yang lima Betul Sahadat sholat puasa Jakat untuk si papa Haji bagi yang kuasa Siapa belum sholat Siapa belum jatat Siapa tak mau sholat Rugi dunia akhirat Ya Allah Tepuk tangan untuk Nisa Masya Allah Hebat sekali Sekali diajari Nisa langsung bisa dan hafal Santriwan-santriwati di luar sana Pasti juga sama Seperti Nisa hebatnya Pinternya Masya Allah Luar biasa Baik anak-anakku Yang sholi dan sholiha Kita perhatikan Bahwa rukun Islam itu Ada lima Yang pertama Dan harus kita tahu Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Yang bunyinya Inna zina inda wahil Islam Sesungguhnya agama yang paling baik di sisi Allah Hanyalah Islam Karena Islam sudah mengatur Ibadah yang harus dijalani oleh kita Yang pertama Tadi apa yang sudah dinyanyikan Nisa Membaca dua kalimat syahadat Betul Membaca dua kalimat syahadat Bunyinya Ashadu'ala ilaha illawa Wa ashadu'ana muhammad rasulullah Saya bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Kemudian rukun Islam yang kedua Nisa masih ingat apa? Ya Sholat bunda Kita harus sholat Sehari lima kali Das subuh Tuhur Asar Maghrib Dan isa Wow Keren Nisa hebat Betul sekali teman-teman Kita harus melaksanakan sholat Sehari lima waktu Nah selanjutnya Kita akan Membahas tentang sholat lima waktu itu ya Sholat lima waktu yang harus kita kerjakan Ada tujuh belas rokaat Ada duhur Empat rokaat Asar Asar Empat rokaat Isya Empat rokaat juga Nah ada yang jumlahnya dua Yaitu sholat subuh Sedangkan yang jumlahnya tiga Adalah sholat maghrib Nah itu yang harus kita kerjakan sebagai umat Islam Yaitu melaksanakan sholat Betul 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 bunda Oke selanjutnya Kita akan bahas tentang Puasa Ramadan Nah puasa Ramadan ini istimewa sekali Jadi dalam satu tahun Itu ada dua belas bulan Salah satunya Namanya bulan Ramadan Nah di bulan Ramadan itu Kita umat Islam diwajibkan Berpuasa selama satu bulan penuh Itu wajib hukumnya Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 183 Bahwa kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa itu Sama seperti kewajiban orang-orang yang telah mendahului kita Jadi kalau ditinggalkan berdosa Harus kita lakukan supaya kita dapat pahala Karena hukumnya apa Nisa Wajib Betul Karena hukumnya wajib Yang namanya wajib Kalau dikerjakan dapat pahala Kalau ditinggalkan berdosa Begitu Nah selanjutnya setelah puasa Kita akan melaksanakan ibadah yang bernama Membayar zakat Membayar zakat itu ada dua Ada zakat mal dan ada zakat fitra Zakat fitra atau zakat mal ini dibayarkan setelah kita berpuasa Selama satu bulan di bulan Ramadan Nah bayar zakatnya ini sebelum sholat atau sholat idul fitri Sudah faham? Nah itulah yang diatur oleh agama Islam Bahwa kita harus melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Selain ibadah-ibadah yang lainnya Oke baik yang terakhir Apa ya rukun Islam yang terakhir? Aku tahu bunda Tadi seperti lagunya Apa mak? Mbak Nisa kenapa? Itulah bunda Yang pergi ke Mekah itulah bunda Oh iya Apa namanya? Pergi haji Betul Yang kelima atau rukun Islam yang kelima adalah Melaksanakan haji kebaitul Ini bagi yang mampu Mampu dalam artian punya uang untuk membeli tiket Berangkat dan pulang dari Indonesia ke Mekah balik ke Indonesia lagi Nah mampu dalam artian badannya sehat Tidak sakit Mampu dalam artian dia bisa melaksanakan ibadah itu tanpa halangan suatu apapun Nah jadi kalau sudah seperti itu Dia wajib melaksanakan ibadah haji ke baitulah Baitulah itu adalah rumah Allah Rumah Allah itu ada di Mekah sana Selain di tempat kita ada juga loh ya Tempat kita yang namanya baitulah yaitu masjid Masjid itu nama lainnya baitulah Nah sebelum kita berangkat ke haji Maka kita harus ke masjid setiap hari Minimal saat kita melaksanakan Solat Wajib Yang tadi sudah dibahas Ada lima waktu kita solat di masjid Nah anak-anakku yang soli dan soliha Pastinya kalian sudah memahami Materi hari ini tentang rukun Islam Nah ini ada pertanyaan buat kalian Silahkan di jawab Ditulis di buku kalian masing-masing Kemudian nanti bisa diberikan kepada ustad-ustada di taman pendidikan Al-Quran masing-masing Untuk bisa dinilai Nah pertanyaannya ada berapa rukun Islam Kemudian yang kedua dan yang ketiga Silahkan dibaca sendiri Baik Oke Terima kasih anak soli dan soliha Luar biasa Materi hari ini sudah selesai Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya Jangan lupa tetap semangat belajar dan beribadah Mari kita tutup dengan bacaan Hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis Ayo Tundukkan kepala Kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Subhanakawahumma wabihamdika Ashadu Allah ilaha illa anta Astaghfirullah wa'atubu ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di episode berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih